Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Saya bergantung Nah Alhamdulillah teman-teman Selama kurang lebih Dua bulan setengah Saat Pound strawberry Di senai Atau ditanam ke tanah Alhamdulillah sudah Dua bulan 30 hari lebih Hampir 3 bulan Pound strawberry sudah berbuah Alhamdulillah ini buahnya Teman-teman bisa lihat Buahnya emang Tidak terlalu besar Tapi Kemarin tuh Saya coba cek makan Ada yang Dominan manis Ada yang dominan Asam Dan ini mungkin tergantung juga Dan Alhamdulillah Untuk pohon strawberry Sudah berbuah Sudah berbuah Sudah berbuah Dan ini bisa Dimakan Alhamdulillah Saya juga Kemarin Ngecek Beberapa Pohon Yang kemarin terkendala Dengan Hama Jadi Pohon strawberry Kena Hama Nah Dan yang sudah berbuah Dan yang sudah berbuah Saya simpan disini Karena ada beberapa faktor Pertama Tikus Ternyata tikus itu suka strawberry Tikus suka strawberry Terus juga Pulat Dan lain sebagainya Bahkan Kemarin tuh 700 pohon strawberry Yang tersisa Tinggal 300-400 Pohon strawberry Mati Kena hama Nah ini yang jadi Masih trauma Tapi Tidak apa-apa Karena Juga proses pertumbuhan Teman-teman Alhamdulillah Pohon strawberry Bisa bertumbuh lagi Dan ini yang bisa diselamatkan Pohon strawberry Yang bisa diselamatkan Insya Allah Suatu saat nanti Mudah-mudahan bisa dibudidaya Pohon strawberry Dan ini teman-teman Ini masih proses gitu ya Ini masih proses Nah Bisa lihat Nah ini Umurnya 3 bulan Lebih ya Kalau yang ini 3 bulan lebih Ini baru pertama kali Berbuah Karena Proses pembibitan dulu itu ya Yang angkatan Ketiga Kalau tidak salah Dapat pohon strawberry Itu Di bulan September Kalau tidak salah Di bulan September Di bulan Desember Itu sudah mulai berbuah Dari Bibit yang awal Dan Alhamdulillah Selama Satu bulan itu Bisa Sampai Stok anakan itu 150 Anakan Pohon strawberry Alhamdulillah Alhamdulillah kemarin itu puncaknya Bahkan saya juga Tidak Apa ya Sangat kebingungan ya Ketika banyak Anakan Ini gimana Waktu juga Alhamdulillah Dan Pohon strawberry Sudah mulai berbuah Dan bisa dikonsumsi Teman-teman Insya Allah Yang paling utama Tetap Rawat Tetap rawat Pohon strawberry Jangan sampai Tumbuhan yang Kita punya Itu tidak dirawat Mudah-mudahan Ini juga bisa jadi Motivasi Buat teman-teman Ternyata Di kota yang sangat Panas ini Di kota Banjar Karena cuacanya Emang ekstrim panas Tapi Alhamdulillah Bisa Tumbuh Meskipun Pohon strawberry Tidak terlalu besar Tapi harapannya Bisa besar Tapi Bukan kesana sih Tapi Saya harapannya itu Bisa Apa ya Bisa merawat Bisa merawat Dan ini hasilnya Gitu ya Hasilnya seperti ini Ini ada Kalau tidak salah Di sini itu Saya simpan Polon strawberry Itu ada 40 Teman-teman 40 polon strawberry Saya simpan di sini Dan nanti Kalau sudah Ini anakan Saya akan pindahkan lagi Ke Sawung strawberry Dan masih banyak lagi Yang mungkin Untuk perawatan Ya seperti biasa Jangan lupa Setiap Pagi dan Sore itu Disiram Pagi dan sore Disiram Terus Setiap 3 bulan Coba Kasih pupuk Gitu ya Atau 1 bulan Seperti lebih baik Itu biasanya 3 bulan 1 kali Atau 2 bulan 1 kali Pukuknya Pukuk Organik Gitu ya Pukuk organik Dan kalau Pukuk non organik Itu Biasanya Disesuaikan saja Gitu ya Baik teman-teman Semoga video ini Memotivasi Teman-teman Dan semoga Bermanfaat Terima kasih